BASNAS KALSO Seiring tibanya bulan suci Ramadan, Badan Amir Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan menyiapkan berbagai program kegiatan baik program reguler maupun selama bulan Ramadan 1443 Hijriah. Menurut pentia program Ramadan BASNAS Adam Nurhidayat kepada Awak Media, menjelaskan selama Ramadan ada beberapa program yang siap diluncurkan. Program tersebut diantaranya yakni hidangan berkah Ramadan dengan penerima manfaat sebanyak 3.000 orang. Program paket Ramadan bahagia dengan penerima manfaat 2.000 orang yang tersebar di 13 kabupaten kota. Program lainnya yakni Tebar Al-Quran dengan sasaran wilayah Rawan Akhidah. Ada juga program Teras Sehat Ramadan yakni program pemberian akses kesehatan kepada doa fa di wilayah rentan kemiskinan. Berikutnya program pasar Ramadan yang dihususkan untuk para UMKM binaan BASNAS. Berikutnya lagi, yakni program layanan Zakatmal, Fitra, dan Vidya dengan target dapat menghimpun sebanyak 4 miliar. Ketua BASNAS Kalso Irham Syah Safari mengatakan program-program tersebut launchingnya akan dimulai pada 1 April 2022 pada saat pembukaan karnaval Ramadan di halaman Taman Satwa Jahri Saleh Banjir Masin Utara. Selama Ramadan sebagaimana yang disampaikan, dipaparkan tadi. Jadi launchingnya untuk kami awali di pasar Ramadan itu. Kemudian ada kontor-kontor di layanan, ada tempat turuan, pengumpulan donasi untuk itu. Ada berbagi dengan anak yatim itu kami juga menjelang idul fitri itu ada bekerjasama dengan beberapa, ada kerjasama itu. Jadi anak itu diberikan kocer untuk belanja sepuasnya di tempat belanjaan yang paling tidak membahagiakan, menggembirakan anak lagi di hari itu. Sementara itu disinggung target penghimpunan zakat infak yang sedekah sebanyak 4 miliar, optimis tercapai dan akan diupayakan baik melalui kontor keliling maupun zakat melalui digital. Zakat infak dan sedekahnya kami buka kontor di mana-mana, kemudian layanan-layanan yang sempatnya mobile, di samping yang selama ini juga dikembangkan oleh BASNAS Kalimantan Selatan, zakat melalui digital. Nah itu juga disosialisasikan ke masyarakat, terkait dengan pengumpulan ini juga kami melakukan edukasi ke masyarakat, terutama ke muslimin-muslimat, dengan di beberapa kontor layanan yang kami memberikan ke masyarakat.